1, 2, 3 Kejaksaan Negeri Skadau bersama Ikatan Adiaksa Dharma Karini memberikan bantuan paket makanan bergizi kepada seluruh anak stunting di Dusun Bokak, Desa Bokak, Sebumbun, Kejamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat, Kamis Siang 3 Agustus 2023. Kajari Skadau, Zen Yusri Munggaran, menjelaskan selaku bapak asu anak stunting, dirinya diberikan tugas oleh Pemda Skadau. Hal ini merupakan penjabaran dari instruksi peraturan presiden tentang percepatan penurunan stunting serta SK Bupati No. 440 tahun 2023. Bantuan paket makanan ini berupa telur, daging ayam, tahu, tempe, kacang, serta susu. Dimana bantuan ini merupakan langkah awal yang nanti diprogramkan ke Jari Skadau seminggu sekali dengan kunjungan ke rumah dalam kurun waktu 30 hari. Jadi saya selaku bapak asu anak stunting yang diberi tugas oleh pemerintah daerah. Saya sebagai penjabaran dari instruksi peraturan presiden tentang penurunan percepatan penurunan stunting dan ada dasarnya berupa SK Bupati No. 440 tahun 2023. Sementara Kepala Puskesma Simpang Empat Kayu Lapis Uci Suwarman mengucapkan terima kasih kepada Kajari Skadau beserta jajaran selaku bapak asu yang telah memberikan bantuan kepada anak stunting. Dengan adanya perbaikan gizi bagi anak stunting diharapkan dapat mendukung pertumbuhan anak-anak. Sehingga bisa tumbuh menjadi anak yang bermanfaat dan berguna bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Dari Skadau, Musimusin memberi tekan.